Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali, rumus untuk deret geometri tahinga di sini yaitu A per 1 min R, dengan A adalah suku utama dan R adalah rasionya. Kemudian ada dua jenis deret geometri tahinga, yaitu deret convergen, di mana rasionya adalah minus 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, di sini artinya memiliki jumlah deretnya. Kemudian untuk divergen di sini, di mana rasionya R lebih kecil dari minus 1 atau R lebih besar dari 1, di sini tidak ada jumlahnya. Atau bisa kita simpulkan untuk S infinit sama dengan infinit juga. Nah, kita gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal. Di sini pada sebuah deret geometri tahinga, dikitabib bawa U2 sama dengan 1 per 4. Maka jumlah deret tersebut adalah 1, 1 per 8. Berarti di sini kita tulis untuk S infinit sama dengan 1, 1 per 8, kita abang jadi pecahan biasa yaitu 9 per 8, sedang untuk U2 di sini sama dengan 1 per 4. Kita ingat rumus dari rasio adalah U2 per U1. U2-nya adalah, kita masukkan dulu, U2 sama dengan 1 per 4, dibagi U1 itu adalah A. Maka di sini bisa kita tulis untuk rasio sama dengan 1 per 4A. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus untuk S tahinga. Maka di sini S tahingga sama dengan A, A-nya tetap per 1 dikurang rasio. Rasio-nya adalah 1 per 4A. Nah, di sini kita masukkan S tahingganya adalah 9 per 8. Maka 9 per 8 sama dengan A per 1 dikurang 1 per 4A. Kita samakan penyebutnya, kemudian kita kurangi, kita dapat menjadi 4A dikurang 1 per 4A. Nah, sekarang kita lanjutkan di sebelahnya. Kemudian kita gunakan, terapkan konsep dari perkalian terbalik. Maka di sini 9 per 8 sama dengan A per 4A dikurang 1 dikali dengan 4A. Maka di sini 9 per 8 sama dengan 4A kuadrat per 4A dikurang 1. Sekarang kita kali silang. Kita dapat 32A kuadrat sama dengan 36A dikurang 9. Kita pindahkan keras kiri semua, kita dapat menjadi 32A kuadrat dikurang 36A ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan di sini menjadi 8A dikurang 3 dikali 4A dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita patut nilai A yang pertama adalah 3 per 8, sedangkan nilai A yang kedua adalah 3 per 4. Jadi ada 2 kemungkinan nilai A. Kemudian kita lanjutkan di sini. Jika A-nya sama dengan 3 per 8, maka di sini rumus rasio adalah 1 per 4A. Maka kita masukkan untuk rasionya di sini menjadi 1 dibagi 4 dikali 3 per 8. Maka kita dapat untuk rasionya menjadi 2 per 3. Jadi ini kemungkinan yang pertama, deretnya adalah A-nya adalah 3 per 8, berarti suku pertamanya di sini adalah 3 per 8. Kemudian ditambah suku keduanya berarti 3 per 8 dikali rasionya, yaitu 2 per 3. 3 per 8 dikali 2 per 3 kita dapat 1 per 4, kemudian ditambah dengan 1 per 4 dikali 2 per 3 lagi. Kita dapat di sini menjadi 1 per 6. Kemudian ditambah seterusnya. Ini adalah kemungkinan deret yang pertama, dengan di sini rasionya adalah 2 per 3. Kemudian jika nilai A-nya di sini adalah 3 per 4, maka kita dapat untuk rasionya di sini, sama dengan 1 dibagi 4 dikali 3 per 4. Kita dapat di sini rasionya menjadi 1 per 3. Maka di sini kemungkinan deretnya, suku pertamanya adalah 3 per 4, berarti 3 per 4, kemudian ditambah suku keduanya, suku kedua berarti suku pertama dikali rasionya. 3 per 4 dikali 1 per 3 kita dapat menjadi 1 per 4, kemudian ditambah dengan 1 per 4 dikali 1 per 3, yaitu kita dapat 1 per 12, kemudian ditambah seterusnya, sampai nanti tak hingga. Dengan di sini rasionya adalah 1 per 3. Jadi ada 2 kemungkinan bentuk deretnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.